Halo guys, balik lagi sama gue Gidenis Tomorang Jadi buat kalian yang dari SD Mau ke SMP Yang gak keterima di jalur afirmasi Inklusi prestasi Prestasi akademik luar DKI Zonasi pindah tugas orang tua dan anak guru Tahap akhir Tahap akhir sih belum mulai ya Anak tenaga kesehatan koban covid-19 Disini ada jalur baru yang namanya Zonasi untuk bina RW sekolah Dan buat kalian yang SMP Mau ke SMA Yang gak keterima jalur afirmasi Inklusi prestasi Prestasi akademik luar DKI Zonasi Dari semua ini Disini juga ada jalur baru Yaitu zonasi untuk bina RW sekolah Kalau buat SMK Atau sekolah menengah kejuruan itu Gak ada, gak disediain Yang namanya zonasi untuk bina RW sekolah Mungkin dari sonanya Udah gak dikasih Yang kayak jendro bina sekolah kali ya Saya juga gak tau sih Terus Bagaimana sih caranya zona si Bina RW ini Kalau kalian bingung Sini gue bakal jelasin ke kalian Bagaimana caranya Maksudnya apa gitu ya Jalur bina RW itu Oke sekarang kita pergi ke Detik.com Jalur bina RW Nah Setelah gue baca tadi Di Megapolitan Kompas Sabar ya Sabar ya Sabar ya Sabar ya Nah Banyak calon siswa yang tidak Kelolos jalur zonasi Walaupun tempat tinggalnya Masih satu kelurahan Bahkan berdekatan dengan gedung Sekolah yang pilihannya Akan dibuka Dan Gue juga baca dari Detik News Katanya Sabar ya Nah disini baca Setelah kami Berkoordinasi Dan kami juga Mengakomodir Tingginya minat masyarakat Untuk sekolah negeri Dimana ada siswa Berada dengan Satu RW Dengan sekolahnya Belum dapat diterima Maka hari ini Kami mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta Membuka jalur yang namanya Jalur zonasi Untuk bina RW Sekolah Tentunya dengan kami Tambahkan kuota Untuk menaikkan rasio Di setiap kelasnya Dari 36 menjadi 40 Ujar Kadis Dik DKI Nah Diana Dalam diskusi telekonferensi Selasa 36 2020 Nah Jadi Caranya itu Bina RW nya itu Kalau kalian Yang dari SD Mau ke SMP Dan RW Kalian Boleh searching Di Di Google RW sekolahnya itu Sama Apa enggak Dari rumah kalian Nah misalnya nih ya Si A Si A RW nya RW 2 Terus Dia mau Daftar di sekolah SMP 2 Dan RW nya RW 2 Nah itu kalian bisa Pokoknya Kalau misalnya Kalian RW nya RW nya Sama Misalnya RW sekolah Sekolah yang kalian pilih RW nya RW 4 Rumah kalian RW 4 juga Itu gampang Itu pasti bisa masuk Soalnya kalian Satu RW sama sekolah Nah jalur Bina Jalur zona si Bina RW itu Gitu guys Jadi Jalurnya Pakai RW Kalau RW kalian Sama dengan RW sekolah Yang terdekat Kalian pasti bisa Masuk guys Nah Kalau setelah Itu Saya enggak tahu juga Kalau misalnya Selanjutnya Kayak gimana Kalian belum Belum tahu juga ya Karena Saya baca dari Detik News Sama Megapolitan Kompas Kayak gitu Jadi Intinya Kalau kalian Kalau kalian Pilih sekolah Dan RW nya Sama Sama rumah kalian Kalian pasti Bisa masuk guys Ingat Tanggal 4 Juli Sampai 6 Juli 6 Juli itu lapor diri ya Oke guys Terima kasih Sudah nonton video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe Like Dan komen Semoga video ini Bermanfaat ya guys Terima kasih Bye